Kita semua dari aparatur pemerintah itu sudah harus melaksanakan kewajibannya untuk mencegah segaya kegiatan di mana kegiatan itu mempunyai potensi untuk penyebaran penyakit virus atau virus. Dimanapun di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Memang mungkin labas corona sebagian besar di Jakarta, tetapi penyebaran bisa kemana-mana, tidak hanya di Jakarta. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan menggatakan orang-orang, baik itu kegiatan keadaman, kegiatan hawai, kegiatan kajatan, dan lain sebagainya, itu sementara didiatakan sampai dengan batas waktu yang belum ditemukan. Jadi saya mahu berhubungan, karena memang ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, keputusan pemerintah, untuk kegiatan yang Bapak laksanakan saat ini, untuk dapat dihentikan, kalaupun Bapak nanti ada kegiatan yang wajib dilaksanakan, berupa akad nikah, mungkin. Dari KAUA sudah mempunyai aturan sendiri, dalam situasi seperti ini, bagaimana pelaksanaan akad nikahnya. Kemudian paling atasnya, yang kita larang bukan nikahnya Pak, jangan salah, penertian ya, nikah boleh, nikah menjadi hak warga negara. Yang kita larang adalah mengumpulkan atau mendatangkan orang untuk melaksanakan suatu kegiatan apapun bentuknya. Saya mohon, karena ini sudah menjadi ketatapan pemerintah, itu juga tertuang dalam maklumat Kapolri, yang diperkenalkan kami, dan ini nanti tidak diindahkan oleh semua warga negara yang sudah kita peningkatkan, yang akan mempunyai saat dihukum, karena orang kepenaknya, saya juga orang kepenaknya, jenisnya juga orang kepenaknya, jadi kita sama-sama. Kita harus rela berkorban, karena situasinya seperti ini Pak. Secara pribadi mungkin saya tidak tegokar untuk ini. Tetapi ini sudah diamanahkan oleh pemerintah, dan ini menjadi hal yang baik silapkan. Jadi sekarang yang paling tinggi, derajatnya itu bukan menggambungkan, tetapi mengutamakan keselamatan negara, mengutamakan keselamatan bangsa secara keseluruhan. Itu bukan Pak. Oke, jadi saya sampaikan, karena kegiatan ini juga mengundang reaksi dari berbagai pihak, karena mungkin yang kemarin merasa tidak boleh, loh itu kok boleh Pak, akhirnya laporan sampai ke Bupati. Tapi kita tidak menjadi pendudukan itu, karena semua sama di atas kami. Jadi mulai hari ini, untuk kegiatan yang memerlukan izin, juga sudah kami hentikan pengeluaran izinnya, termasuk kegiatan yang akan datang, yang mungkin belum merasakan, akan kami cabut izin. Tetapi kalau mau nikah, mengundang, itu harus semua orang menikah. Ini bisa dibedakan, antara menikah dengan mengundangkan, mengundang. Kalau Bapak memang ingin melajarkan, mengundang, waktunya bisa dibuatkan, mungkin kapan, setelah ada keputusan dari pemerintah bahwa sudah dalam keadaan normal kemarin. Terima kasih telah menonton!